Alasalam di dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan Yang pertama kita akan bersama-sama mengirim doa atau pelimpang jasa Untuk Al-Mahum dan Al-Mahumah yang lama-lamanya sudah tertulis disini Apabila arwah leluhur-leluhur belum menempati alam yang berbahagia Belum tenang, damai dan bahagia ataupun mencapai pembebasan Dengan bantuan doa-doa pelimpang jasa atau partidana yang akan kita lakukan pada malam hari ini Semoga akan segera mengkondisikan arwah dari Al-Mahumah dan Al-Mahum Terdorong telah hid di alam yang berbahagia Dan setelah hid di alam berbahagia Memberikan duastu kepada keluarga yang ditinggalkan Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan Dalam hidup, dalam pekerjaan maupun dalam penghidupan Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa Memberi pelimpang jasa kepada yang telah meninggal Marilah kita baca dulu penjelasan Sang Buddha Tentang tujuan dan manfaat memberi doa Memberi persembahan Dengan dibuka buku halaman 18 18 dan 20 Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini Tentang para makhluk kita yang berada di luar dinding Kita baca bersama-sama Mereka berdiri di luar dinding rumah Dan setiap perempatan jalan Setelah kembali ke rumahnya sendiri Mereka berdiri di muka pintu-pintu Ketika pernegara gam makanan dan minuman Serta makanan padat lainnya diindangkan Dalam satu pun orang yang ingat kepada mereka Para makhluk sebagai akibat kamayang lampu ini Demikalah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni Yang berlimpah tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Dan setelah mereka berkumpul di sana Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul Mereka bergembira sepenuhnya Akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah Semoga para kerabat kalian berusia panjang Mereka lah yang menyebabkan kita mempulih keuntungan ini Penghormatan telah diberikan kepada kita Tiada pemberi tanpa pahala Karena di sana tiada pertanian dan tiada pertanakan Tiada perdagangan, tiada transaksi jual-beli dengan uang Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Bagaikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memenuhi lautan Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Ia telah memberi kepadaku Ia telah berbuat bagiku Ia adalah kerabat rekan dan sahabatku Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal Lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya Demikalah para kerabat berdiri di sana Tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah Penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna Kepada mereka yang telah meninggal Kekuatan yang telah diberikan kepada para pikku Dan pahala besar yang telah kalian capai Inilah tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal Maka marilah kita bersama-sama mengawali pelaksanaan Pembacaan doa atau pelimpan jasa Memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakta sebelah barat Apabila leluhur-leluhur yang namanya ditulis di sini Belum telah kirci alam bahagia Belum mencapai pembebasan Bantuan doa dan pelimpan jasa kita Akan mampu melapangkan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Persembahan dupa dibuka halaman 2 Dan dilanjutkan dengan pujian air suci Halaman 2 Sebelumnya marilah kita dengan mungkas tengah badan Untuk menghormat altar Buddha Dharma dan Sangga Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Persembahan dupa Hormat ketiga Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia Jalantan jalan arwah leluhur menuju alam yang lebih berbahagia tapecu halaman empat namo shivangceintasa amin toko namo shivangceintasa amin toko namo shivangceintasa amin toko namo tapecu halaman empat namo tapecu halaman empat namo namo tapecu halaman empat namo namo halatana kalayaya namo aliyaya kalajatisapalaya padishatapayaya maha satapayaya maha jyalu nijayaya namo shivangceintasa amin toko 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 namo shivangceint Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Yang didoakan Terima kasih telah menonton 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 sebaik-baiknya rajin belajar agama sucikan hati dan pikiranku selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda membangkitkan kebajikan menolong di sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan menyelamatkan di sendiri dan semua orang hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhindar nama-nama leluhur yang didoakan pada kesempatan malam hari ini al-mahumah Fiona Visaga Lomewa, al-mahum Lu Swanfi, al-mahum Chen Fangcum, al-mahumah Su Alang, al-mahumah Li Jinglang, al-mahumah Chung Teking, al-mahum Leo Cik, al-mahumah Chiang Kosi, al-mahumah Lim Funyan, al-mahum Lu Chen Chen, al-mahum Lu Piancu, al-mahumah Yen Jinglang, semua leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Foni, semua leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Susanto leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Ming Lian dan Chung Piang Teh, dan Cailin Metasa Kuk, semua leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Ming Lian dan Chung Piang Teh, dan Cailin Metasa Kuk, leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Ming Lian, al-mahumah Yang Tekno, leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan Lo Ming Lian dan Faizal Alimuddin, al-mahumah Namo Amitokho Namo Amitokho Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sutra doa-doa untuk pelimpan jasa leluhur-leluhur, Marilah kita senak dalam sikap hening, sikap merenung, kita limpahkan, kita pancarkan belas asih yang kita punyai untuk leluhur-leluhur yang telah meninggal yang kurang beruntung di dalam banyak kelahiran dan kehidupan-kehidupan yang lalu, yang saat ini masih menerita, semoga terangkat di alam bahagia. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sang yang adi Buddha, Tuhan yang ma'asa, para Buddha, buddhisatwa dan ma'asatwa, pada malam hari ini kami melakukan pelimpan jasa atau partidana untuk leluhur-leluhur yang telah kami sebutkan, Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh para leluhur-leluhur, dan juga doa dan dukungan dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, Semoga akan segera mengkondisikan leluhur-leluhur untuk terdorong telah di alam yang berbahagia Sabi, satabawan, tusukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera, sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai Sadhu, sadhu, sadhu Terimalah salam di dalam Dharma, Lamo Sang yang adi Buddha, Lamo Buddha Yang saya hormati Bapak Amron, Adinata, Kurniawan, dan keluarga Pada kesempatan ini, kita telah bersama-sama melakukan satu kebajikan, yaitu melakukan pelimpahan jasa Pelimpahan jasa atau pati dana, kurang lebihnya, kalau dimaknai dengan cara yang sederhana Yaitu istilah pali itu pati dana Saya sering memaknai pati dana itu, pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang telah mati Tentunya memberi kepada orang yang telah mati bukan berupa benda fisik Seperti disajikan makanan-makanan, itu dalam bentuk fisik Kalau kita lihat, kita amati Ya sekalipun disajikan disitu ada fotonya atau dikuburannya Makanan itu juga tetap utuh, tidak ada yang berkurang sama sekali Namun kenapa kok tetap dilakukan juga Pemberian persajian itu mengambil semangat Dari apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha Dalam terokoda suta disebutkan bahwa di dalam kitab suci Itu disebutkan demikian Sang Buddha mengatakan demikian Demikianlah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Dan setelah mereka berkumpul disana Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul Mereka bergembira sepenuhnya Akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah Itulah dasar dari bagian umat buddha Melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa Namun sesuai dengan semangat kitab suci ini Kenapa kalau diterima kok tidak berkurang sedikit pun Jadi yang dipentingkan oleh leluhu-leluhur Ternyata bukan makanan fisik Jadi apabila keluarga ingin melakukan pelimpahan jasa Yaitu harus mempunyai jasa dulu Harus mempunyai kebaikan dulu Kebaikan itulah yang berguna dan termanfaat Dan bisa dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada Dari kita memberi pelimpahan jasa ini Jadi leluhur-leluhur ada di alam sana itu Yang perlu bantuan dari makhluk-makhluk Dari keluarga-keluarga yang telah ditinggalkannya Pelu bantuan Bagaimana agar kita tergantung bantuan-bantuan Dari orang-orang yang masih hidup Jika seseorang itu meninggal Yaitu jawabnya senantiasa kita mempunyai Bekal yang cukup untuk dibawa ke kematian Bahkan seseorang yang setiap saat berbuat baik Tidak absen berbuat baik saja Apabila nanti di saat detik-detik masa kritis itu Muncul pikiran yang buruk Itu juga bisa mengkondisikan kelahiran di alam rendah Ya alam neraka Ini dicontohkan ya Ada seorang biku ya Itu masih terikat dengan jubahnya Kemudian biku ini meninggal belum sempat pakai jubah Karena masih ada kemelekatan dengan jubahnya Telah ilah sebagai kutu yang hidup dalam jubah itu Rencana jubah itu mau dipotong-potong Namun sang Buddha melarang Nanti dulu setelah nunggu seminggu baru boleh dipotong Loh kenapa kok sampai nunggu seminggu Kemudian sang Buddha menjelaskan Bahwa dalam kain itu ada kutu ya Dari titisan atau kelahiran seorang biku Yang masih melekat dengan jubahnya Nanti setelah tujuh hari Telahir di tempat makhluk yang lain Kemudian ada seorang ratu Itu juga Di saat menghadapi detik-detik kematian Sekalipun setiap hari sudah berbuat kebajikan Namun pernah terlintas dalam pikirannya Pernah melakukan satu kejahatan Hal yang buruk Itu juga bisa menyebabkan Ratu ini telah hidup di alam neraka Namun cuma tujuh hari Artinya apa? Ternyata kebaikan-kebaikan Yang setiap saat kita perbuat itu Tidak sepenuhnya Langsung bisa kita Lahir di alam bahagia Ada kondisi-kondisi tertentu Yang harus tetap kita pertahankan Maka kenapa Di saat orang-orang menjelang ajal Di saat detik-detik kematian itu Perlu dibacakan parita-parita suci Doa-doa suci Agar pikirannya tetap Terkonsentrasi terhadap Hal-hal yang baik Terus bisa mendorong Trahidi alam bahagia Para kesempatan malam hari ini Kita telah bersama-sama Menyebutkan nama Al-Mahum dan Al-Mahumah Semoga harapan keluarga-keluarga Yang Al-Mahum, Al-Mahumah ini Didoakan pada malam hari ini Benar-benar segera terdorong Trahidi alam bahagia Benar-benar menjadi kenyataan Sadhu, Sadhu, Sadhu Marilah Bapak Ibu Kita akhiri Pembawaan doa ini Dengan kita bernama sekarang Di hadapan Buddha Dharma dan Sangga Buddha yang Masuci Yang telah mencapai penerangan sempurna Aku bersuduh di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa Namo Buddha Dharma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan Aku bersuduh di hadapan Dharma Namo Dharma Sangga Siswa Sang Bhagawa telah bertindak Benar dan penuh tanggung jawab Aku bersuduh di hadapan para Arya Sangga Namo Sanggaya Sapi, Satabawan, Tuh, Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadhu, Sadhu, Sadhu Terima kasih Foto Selamat menikmati